Intro Ya, disini kan cerahnya licin, tanah, banyak orang yang jatuh, kadang-kadang ada yang meninggal, ada yang sampai luka parah. Bani juga waktu itu pernah jatuh disini, melihat ular, yang gede-gede ular tanah, kaget melihat ular, takut digigit. Saya anak dari desa Girijagabaya, saya juga bagian dari Indonesia, jadi kami anak-anak daerah ini ingin tetap bersekolah dan pintar seperti anak-anak lainnya. Intro Ya, terus gimana menulis masak kata? Cara menulis masak kata, masak kata itu bagian baru atau misalnya pilar, jadi arti kata pilar itu apa? Tungguan dulu kata-kata yang baru-nya, kata-kata yang sulit. Inginnya anak-anak juga bersekolah, juga pintar seperti orang-orang yang sudah pintar, dibuasannya nanti mereka ingin mereka bisa mencapai cita-cita, bisa menolong orang, bisa memberikan jasa kepada orang lain, itulah harapnya saya. Kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Lebak yang hampir mencapai 4.000 guru, membuat wajah dunia pendidikan khususnya di desa-desa yang berada di Kabupaten Lebak, Banten menjadi terbengkalai. Pembangunan sumber daya manusia menjadi terhambat, sebagai dampak dari kurang baiknya fasilitas pendidikan. Ketertinggalan membuat banyak orang lebih memilih meninggalkan kampung halamannya. Namun sayang, tak sedikit juga di antara mereka yang lupa untuk kembali. Jadi kalian sudah baca dulu yang itu di halaman 13 dulu ya, manfaat air bagi kehidupan di pertanian ya, tadi manfaat air bagi kehidupan apa? Bagi Ege Agustian, orang yang berguna adalah orang yang mau berpartisipasi membangun kampung halamannya. Motivasi itulah yang membuat putra daerah ini bersedia menjadi tenaga pendidik di daerah kelahirannya, yakni kampung Sinarjaya, desa giri Jagabaya, Kabupaten Lebak, Banten. Menjadi guru adalah cita-citanya sejak kecil. Tapi ia tak menyangka dan baru menyadari, ternyata pendapatan yang diterimanya selama menjadi guru honorer sangat jauh dari kata layak. Namun, lepas dari semua itu, ia tetap istiqomah menunaikan kewajibannya menjadi seorang pendidik. Emang jadi guru itu cita-cita saya dari kecil dan ingin mengabdikan diri sebagai guru, walaupun dengan penghasilan atau honorer saya tidak maksimal yaitu 200 per bulan, tapi saya ingin memajukan desa Sinarjaya ini atau kampung Sinarjaya ini, mempunyai sekolah dan mempunyai pengabdi yang daerah sendiri karena saya sebagai putra daerah. Buat apa sih mengabdi? Buat apa sih jadi guru? Jangan penghasilan seperti ini? Nah, mungkin terpikir oleh saya, oh iya, kenapa ya? Dibilang seperti itu emang ada. Ega tidak seorang diri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 mengakui ada hampir 1,5 juta tenaga pendidik yang masih berstatus honorer. Pasar merupakan tempat bertemunya penjualan pembeli. Hari Guru Nasional yang diperingati pada tanggal 25 November setiap tahunnya harus menjadi momentum yang meningkatkan nilai peradaban manusia Indonesia. Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah sangat bergantung pada kualitas guru. Di tangan guru tersebutlah murid akan memiliki karakter, warna, dan tujuan yang sesuai dengan interaksi yang diberikan guru. Secara lebih profesionalitas mungkin guru lebih dominan untuk merubah hal tersebut. Jadi guru memang dikatakan menjadi promotor utama. Artinya setiap apa langkah apa yang dilakukan guru itu maka akan dituri oleh siswanya. Karena guru adalah sosok model ya. Karena memang semuanya itu di tangan guru. Jadi dokter adalah dia harus belajar dari sekolah guru juga. Bahkan presiden pun, produk presiden pun adalah sebetulnya dari guru gitu kan. Semuanya. Jadi guru adalah merupakan tolak ukur yang pertama ya. Untuk menjadikan profesi-profesi lain. Untuk menjadikan kualitas guru tersebut memang kita banyak sekali itu mendapatkan suatu pelatihan-pelatihan untuk menjadikan kompetensi guru. Terutama disecikan kita melihat yang diutamakan itu adalah pendidikan budi pekerti. Karakter. Bahkan Yayasan berupaya bagaimana untuk menciptakan pendidikan budi pekerti sebut ya. Yayasan dari awal dia mendatangkan narasumber langsung dari Taiwan. Narasumber langsung dari Taiwan tentang pembelajaran humanis, tentang pembelajaran budi pekerti. Karena ini yang kita harapkan. Yang pertama yang harus diajarkan oleh guru itu pendekanan pertama adalah mengenai karakter. Mengenai budi pekerti. Kenapa? Kalau anak karakternya sudah tumbuh, budi pekertinya sudah tumbuh, maka anak tersebut akan mudah mencerna, akan mudah dia untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari guru. Dalam proses belajar, seorang siswa membutuhkan pendidikan yang mampu meningkatkan pengetahuan dalam bidang akademis dan mora. Keduanya dibutuhkan agar para peserta didik tidak hanya berkembang dari sisi intelektualnya, tetapi juga memiliki rasa empati terhadap orang lain. Guru besar kemanusiaan dari Hualien, Master Cengian, mengatakan bahwa hakikat terpenting dari pendidikan adalah pewarisan cinta kasih dan rasa syukur yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk hal tersebutlah, tenaga pendidik hendaknya mampu membentuk sok-sok yang humanis, memiliki rasa syukur dan saling menghormati, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun peri kemanusiaan yang adil dan berada. Kalau perilaku, etika, sopan santun dari seorang siswa tidak baik, itu kita didik mereka menjadi pintar pun, nanti terjun ke dalam masyarakat mereka akan menjadi orang yang sangat susah diatur di masyarakat. Menjadi politisi pun mereka akan menjadi politisi yang tidak baik di masyarakat, kan? Nah, itu kan semua adalah produk dari pendidikan. Nah, tetapi jikalau pendidikan budi beket itu sudah baik, maka masyarakat itu dilepas, siswa-siswa itu lulus dan dilepas ke masyarakat. Dia akan menjadi generasi yang baik. Kita ingin mengajari anak jujur, lingkungannya harus jujur. Kita ingin mengajari anak untuk hidup bersih, lingkungan sekolahnya harus bersih. Kita harus mengajari anak untuk hormat kepada orang tua, anak itu harus bisa hormat kepada guru. Guru harus bisa hormat kepada anak-anak. Dan ini kan sebuah lingkungan yang harus kita ciptakan. Kita belajar harus berani, berani. Salah pun tidak apa-apa, ya. Salah pun tidak apa-apa, karena sedang belajar. Kalau sudah tahu, sudah pandai, nggak usah belajar lagi, ya. Siapa yang berani? Apakah kita masih perlu belajar atau sudah saatnya untuk mengajar? Kemampuan seseorang untuk mengamalkan ilmu dan pengetahuan perlu didorong oleh keberanian. Zainah Mawardi, salah satu guru di Sekolah Cinta Kasih, menyadari hal itu. Keberanian dan percaya diri adalah modal awal saat hari-hari pertamanya menjadi guru. Ayo, barisnya rapi, ya. Lihat ke depan. Menjadi seorang pengajar yang terus belajar. Motivasi inilah yang ia temukan dan dialaminya sendiri setelah beberapa tahun menjadi tenaga pendidik di Sekolah Cinta Kasih Seci. Sifat emosional pada peserta didik yang dahulu dipakainya, untuk menegakkan disiplin pada muridnya, kini berubah menjadi cinta kasih yang langsung menyentuh hati para muridnya. Ia menyadari setiap anak didik memiliki karakter yang tidak sama. Untuk itulah, perlu cara-cara menarik dan unik untuk dapat memahami dunia mereka. Saya banyak sekali di Sekolah Cinta Kasih ini mendengar apa yang dikatakan Master dan melaksanakan apa yang dikatakan Master. Pernah saya jewer anak. Pernah sekali saya jewer anak, tapi malamnya saya tidak bisa tidur. Saya rasakan saya jewer sendiri sakit. Sakit besok harinya saya temui anak itu. Kemarin kamu dijewer ibu sakit ya, ibu minta maaf sama kamu. Dari situ saya tidak pernah lagi main sentuh. Jadi, apa yang saya dapatkan di Seci, benar-benar Seci ini pusat pelatihan. Yang saya katakan benar-benar, kalau dikatakan Seci ini tempat pelatihan. Sudah merupakan suatu hal keharusan bagi seorang guru untuk terus belajar. Karena sudah tidak jamannya lagi dibilang guru sebagai gudang ilmu salah. Google gudang ilmu. Mau cari apa di Google ada. Tapi bagaimana kita membina ahlak. Google tidak bisa membina ahlak. Google tidak bisa memberikan pendidikan bodi pekerti, tidak bisa. Tapi di situlah peran guru yang sekarang, peran terbesar guru adalah sekarang untuk di situ. Bukan lagi di akademik lagi. Walaupun itu tetap dilaksanakan. Karena guru bukan cuma sebagai pengajar, tapi juga pendidik dan fasilitator juga. Sebagai sosok pendidik sekaligus orang tua di sekolah. Perjuangan guru dalam mengembangkan nilai-nilai akademis dan humanis tak terukur secara materi. Sebab sumbang si guru tidak hanya pada satu dua orang muridnya saja. Melainkan dari generasi ke generasi. Guru sangat berperan besar dalam menentukan maju mundur sebuah bangsa. Laksana fajar penerang zaman, guru adalah penggerak peradaban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!